Halo semuanya, udah pernah nonton Captain Marvel belum nih? Yang belum nonton, mending langsung aja nonton Nah, yang udah nonton gimana menurut kalian? Ini bener-bener menuai beragam pendapat dan komentar ya Ada yang bilang, oh bagus banget, bagus Terus ada yang bilang juga, oh jelek banget lah kok gini sih filmnya Jadi dalam MCU sendiri tuh fans-fansnya terpecah jadi dua kubu sekarang Nah, tapi menurut kalian sendiri gimana nih film Captain Marvel? Boleh leave komen di bawah Tapi kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi Ya dibilang Ya dibilang bagus banget Ya enggak ya, tapi dibilang jelek juga enggak gitu Jadi ya oke lah ya, standar lah Tapi memang sebenarnya agak kurang greget aja gitu menurut gue film Captain Marvel ini Mungkin juga bisa jadi karena kita kan selama ini nonton film MCU Apalagi udah dari Thor Ragnarok tuh Mulai Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War Ini mengandung spoiler, lebih baik di close dulu Nonton dulu, nanti kalau udah selesai nonton baru klik video ini lagi ya Mesti diakui, mungkin lu juga ngerasa kalau di sepanjang film Bisa dibilang mid-creditnya yang bikin paling merinding ya Mana after creditnya yang bikin, wah Sisanya sepanjang film ya biasa-biasa aja gitu Yang bener-bener baru bikin melek, bener-bener baru bikin wih 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 Itu after creditnya ya Dimana ada Steve Rogers, ada Natasha Romanoff, ada James Rhodes, dan Bruce Banner ya Steve Rogersnya masih bewok, mereka lagi di Avengers Facility Lagi ngeliatin jumlah populasi yang hilang ya Disitu ada pager-nya Nick Fury Yang lagi memanggil Captain Marvel ya Mereka bingung, ini kenapa memanggil-manggil sinyal terus gitu kan Setelah sinyalnya berhenti Mereka ngomong, zut, Black Widow-nya balik Ada si Captain Marvel, Where is Fury? Itu sih bener-bener bikin Film-film yang menggabungkan para superhero itu Yang bikin bagus itu adalah Taktokan ketika mereka bertemu gitu Itu yang bikin paling oke menurut gue Dan ya itu di after creditnya Si Captain Marvel rambutnya udah panjang ya Agak lebih lurus daripada sebelumnya Kostumnya juga baru Itu keren banget menurut gue Nah, berarti kalau disakut-kutautkan dengan trailer Avengers Endgame Dimana si Captain America, Black Widow, dan James Rhodes Jalan keluar di halaman dan melihat ke atas Yang kita menerka-nerka apakah itu Captain Marvel Berarti bukan guys Artinya spekulasi gue nih Mereka justru lagi ngeliat Captain Marvel terbang guys Terbang pergi dari mereka ya Bener gak? Jadi mereka udah ketemu Captain Marvel nih Where is Fury? Terus ngobrol-ngobrol Mungkin merencanakan sesuatu Mungkin mereka udah merencanakan sesuatu bareng Captain Marvel Terus Steve Rogers udah cukuran segala macem Oke, gue cabut dulu ada ya Captain Marvel terbang ya Berubah jadi super saya kan Terus terbang Nah, terus sisa-sisanya itu mereka cengong Bener gak? Itu menurut gue Gimana menurut kalian? Terima kasih Terima kasih.